Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno Pada video kali ini kita akan membahas materi probabilitas dan proses stokastik Materi yang akan kita pelajari adalah tentang momen variable acak diskret Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang perbedaan antara variable acak diskret dan continue Kemudian juga belajar tentang PMF, Probability Mass Function dan CDF, Cumulative Distribution Function Silakan subscribe channel ini Lagi sudah subscribe, terima kasih ya Diharapkan pada video ini Anda setelah menonton Anda bisa menghitung nilai momen variable acak diskret Dalam nilai ekspektasi Jadi kita akan mencari nilai ekspektasi, varian dan standar deviasi Ekspektasi itu apa ya, nilai rata-rata ya Kita cari nilai rata-rata Kemudian ada mencari nilai varian Jadi varian itu adalah nilai sebaran ya Kita lihat nilai sebarannya terhadap nilai rata-rata Artinya kalau nilai variannya semakin kecil atau 0 atau mendekati 0 Berarti dia akan mendekati nilai rata-rata atau nilai rata Kalau nilai variannya sama dengan 0 maka nilai tersebut sama dengan nilai rata-rata Atau semuanya nilainya 0 Semua nilainya sama dengan nilai rata-rata ya Jadi kalau nilai varian sama dengan 0 Kemudian ada nilai standar deviasi Jadi nilai standar deviasi itu Pengen melihat atau mengukur Bagaimana nilai rata-rata tadi tersebar ya Jadi kalau nilai standar deviasi rendah Dia akan mendekati nilai rata-ratanya Selain dinyatakan dengan fungsi probabilitas Variable acak diskri dinyatakan juga dalam momen-momen Ini akan kita pelajari momennya ya Dari momen tersebut Dilihat terhadap nilai origin atau nilai asalnya Dan momen sentralnya Dapat dikembangkan pengukuran statis karakteristik Variable acak dalam bentuk nilai min dan varian Jadi kalau sudah ketemu nilai minnya Kita bisa cari nilai varian Dari varian kita bisa mencari nilai standar deviasinya Nilai ekspektasi atau nilai min Dinyatakan dengan variable mu Jadi mu, min, mu Variable acak X Jadi kalau kita lihat persamaan ini Dimana nilai ekspektasi nilai X itu sama dengan Jumlah ya Jadi Jumlah dari nilai X Dikalikan dengan probabilitas X Atau nilai dari PMF-nya Maka Dimana nilai SX ini adalah Range variable acak tadi ya Variable acak X Range-nya dari berapa nilainya Kemudian Probabilitas dari event X sama dengan X Sehingga nilai ekspektasi itu sama dengan nilai min Atau nilai rata-rata Kemudian dinyatakan dengan Simbol mu Misalkan suatu eksperimen Menghasilkan variable acak X Kita lihat Jadi suatu eksperimen Dilakukan sebanyak n trial Jadi Kalau mencari rata-rata Misalkan 10 data ya Total 10 data tadi Ya dibagi dengan Banyaknya Data ya Jadi dibagi 10 Nah ini jadi Sebanyak n trial Kemudian dicari jumlahnya Dari I sama dengan 1 Sampai I ke N Misalkan I sama dengan I sama dengan 1 I ke 1 I ke 2 I ke 3 Sampai I ke 10 ya Nah inilah dijumlahkan nilainya Sehingga Kita asumsikan bahwa Setiap Element X Itu terjadi Sebanyak NX kali ya Maka MN Kita bisa nyatakan Sama dengan Seper N Sigma dari Nilai NX Dikali dengan X Jadi Banyaknya NX itu Dikali dengan Nilai X Jadi kalau Kita lihat ya Atau juga bisa dinyatakan Dengan sigma jumlah Dari NX Dibagi N Dikali dengan X Kemudian Probabilitas event A Terjadi sebanyak N kali Dalam N observasi Dalam interpretasi Prevensi relatif Dinyatakan dengan Probabilitas A Sama dengan Limit dari N Sampai T Hingga Untuk nilai N A Dibagi dengan N Jadi N kali Dalam N observasi Dalam Interpretasi Prevensi relatif Kemudian Dalam Notasi Variable A Dinyatakan dengan Probabilitas X X Itu sama dengan Limit NX Dibagi dengan N Maka Nilai limit N mendekati T Hingga Itu nilai Limit MN Mendekati nilai N Sampai T Hingga Maka Itu sama dengan Jumlah Jumlah Dari Perkalian Antara X Dikali dengan Probabilitas X Diberikan X Itu sama dengan Nilai Ekspektasi X Jadi ini adalah Nilai ekspektasi Atau nilai min Bagaimana dengan Nilai varians Nilai varians Kita peroleh Nilai varians itu Sama dengan nilai Standar deviasi Kuadrat Atau sama dengan Nilai ekspektasi Jadi kita lihat Sebaran Ininya Data terhadap nilai Rata-rata Maka X Dikurangi dengan Mu X Kuadrat Selanjutnya Untuk Varian X Juga bisa Dinyatakan Dalam bentuk Lain Bahwa Itu sama dengan Sigma dari Diambil dari rumus Mu yang di awal Itu sama dengan X Min Mu X Dikuadratkan Dikali dengan Prioritas X Sama dengan X Untuk Akar dari varians Atau standar deviasi Itu sama dengan Akar dari varians Jadi kalau sudah Ketemu nilai varians Tinggal diakarkan Kita akan lihat Contoh soal Diketahui ya Variable lacak Fungsi masa Prioritas Jadi PX Sama dengan X Atau prioritas X Diberikan ikon X Itu sama dengan Ini ya Mulai nilainya Seperempat Setengah Seperempat Dan 0 Seperempat Untuk X Sama dengan 0 Setengah Sama dengan X Sama dengan 1 Seperempat Sama dengan X Sama dengan 2 Dan lain-lainnya Di luar nilai ini Itu adalah 0 Diminta kita mencari Untuk nilai Ekspektasi Min Varian Dan standar Deviasinya Baiklah Nilai ekspektasi Dari variabel Acak X Itu sama dengan Di rumus Di awal Dari soal Kita ketahui bahwa Tadi nilai PMF-nya Itu adalah Ada yang seperempat Ada yang setengah Ada yang seperempat Dan 0 Untuk yang lainnya Kalau yang X sama dengan 0 Itu sama dengan seperempat X sama dengan 1 Nilainya setengah X sama dengan 2 Nilainya seperempat Nilai ekspektasi Daripada belecek X Kita lihat Persamaannya Yaitu Itu sama dengan Jumlah Atau sigma Dari nilai X Dikali dengan PMF-nya Maka Kita masukkan nilainya Dimana nilai ekspektasi Atau sama dengan nilai Mu X Itu sama dengan Jadi 0 Jadi X X sama dengan 0 X sama dengan 1 X sama dengan 2 Kita masukkan 0 1 2 Dikali dengan Prioritas X-nya ya PX saat 0 PX saat X sama dengan 1 PX saat X sama dengan 2 Ini sudah ada nilai-nilainya Jadi 0 dikali seperempat 1 dikali setengah 2 dikali seperempat Sehingga ketemu hasil Sama dengan 1 Bagaimana dengan nilai variance Sesuai dengan persamaannya Variance Itu sama dengan nilai Ekspektasi Atau nilai ekspektasi Dari X Dikurangi Mu X Kuadrat Kita masukkan nilai-nilainya Dimana nilai X Min Mu X Jadi nilai X Dikurangi dengan Mu X Jadi 0 Dikurangi 1 Kuadrat Jadi nilai Mu nya Ekspektasinya 1 Jadi 0 Dikurangi 1 Kuadrat Dikali dengan Prioritas X Ke 0 Kemudian Ditambah 1 Min 1 Kuadrat PMF X Sama dengan 1 Kemudian 2 Dikurangi 1 Kuadrat PMF X Sama dengan 2 Sehingga diperoleh Hasil Akhir adalah Sebesar Setengah Kemudian untuk Variance Dihitung melalui Momen kedua Dan momen pertama Maka momen kedua Sama dengan Sigma dari X Kuadrat Dikali dengan PMF Maka 0 Kuadrat Dikali PMF nya Ditambah 1 Kuadrat Dikali PMF Ditambah 2 Kuadrat Dikali PMF Itu sama dengan Setengah Ditambah 4 Kali 1 per 4 Itu sama dengan 6 per 4 Kemudian Momen pertama Momen pertama Yaitu Ekspektasi X Sama dengan Mu X Itu sama dengan 1 Maka Variance nya Sama dengan Nilai dari Ekspektasi X Kuadrat Dikurangi Mu Kuadrat X Itu sama dengan 6 per 4 Dari sini 6 per 4 Dikurangi 1 Sama dengan Setengah Dan standard Defiasi Kita akarkan Setengah Itu sama dengan 0,707 Jadi Itu ya Untuk nilai Variance Standard Defiasi Dan Nilai ekspektasi Atau Mu X Ringkasannya Bahwa nilai Ekspektasi Dari Parable Acak X Merupakan Nilai Yang diharapkan Atau nilai Rata-rata Min Dari Parable Acak Tersebut Jadi Untuk Rumus Mencari Nilai Ekspektasi Kemudian Variance Dari Parable Acak Digunakan Untuk Mengetahui Sebaran Masa Dari Variable Acak Tersebut Terhadap Nilai Min Jadi Dicari Terhadap Nilai Min Kemudian Nilai Standard Defiasi Adalah Akar Dari Variance Jadi Tinggal Diakarkan Demikian Untuk Tugasnya Silahkan Dikerjakan Tugas 2.2.3 Nilai PMF Sudah Diketahui Kemudian Diminta Mencari Sama Seperti Contoh Nilai Min Dan Variance Referensinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih